Hai hai Insertizen, gimana kabarnya di hari Jumat ini? Lagi pada istirahat ya? Mimin mau bawain berita paling populer sepanjang hari yang hot banget. Tapi kira-kira nih ada gak sih artis kesukaan Insertizen? Yuk langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini. Berita pertama ada Betran Peto yang beberapa waktu lalu sempat mudik ke Nusa Tenggara Timur. Onyo sapaannya tampak bahagia mengenang masa kecilnya di sana. Mimin bisa tahu nih bahwa Onyo anak yang aktif saat tinggal di sana karena suka bermain bola dan jalan-jalan. Tapi ternyata Onyo sempat berpikir untuk tidak kembali lagi ke Jakarta dan menetap selamanya di NTT. Sarwenda sebagai ibu sambung sempat memberikan kebebasan pada sang putra untuk menentukan kenyamanannya. Seorang ibu sedih pasti. Tapi gimana pun kan Onyo juga dia punya orang tuanya. Jadi keputusan di dia dan di orang tuanya dia. Aku membebaskan keputusan kepada dia. Dan setelah dia diskusi sama bapaknya di sana, akhirnya dia balik. Tapi aku sempat bilang sama dia, nyamannya Onyo di mana? Onyo mau di situ, Onyo mau di sini, Onyo tetap anak. Anak bener. Berita kedua ada putra bungsu Anang Hermansyah, Azriel yang hadir dalam podcast bersama Denny Sumargo. Ia bercerita tentang kedekatannya dengan Ashanti, ibu sambungnya. Mimin lihat nih ya, Azriel tuh seneng banget pas menceritakan Ashanti. Ia menyimpan tangis hingga trauma mendalam usai melihat orang tuanya Anang dan KD dulu berpisah. Depresi gak? Ada sih, trauma tersendiri ada. Gimana lu ngatasinnya? Ngatasin itu ya balik lagi. Hadirnya seorang bunda sih. Oh, gara-gara hadirnya bunda ini? Itu yang membuat gue kuat. Ngejalanin semuanya sih. Dulu itu setiap pulang sekolah gue nangis itu ya cuman bunda yang gue bisa ceritakan cuman sama bunda. Masih nangis mulu loh gara-gara itu. Iya pasti. Karena kan itu berat. Itu masa-masa berat itu masa-masa sekolah. Isu fatwa salam lintas agama yang dikeluarkan MUI menuai beragam komentar dari banyak pihak. Salah satunya Nilu Jelantik dari Bali. Nilu menanggapi hal tersebut secara sarkastik dengan menyebut terima kasih. Ia juga menyebut indahnya toleransi beragama di Indonesia. MUI bikin aturan itu ya terima kasih banyak MUI atas aturan yang disampaikan. Semoga juga MUI bisa menerapkan fatwa yang sama untuk menjamin kebebasan beribadah bagi agama-agama lainnya. Jadi agama Kristen, agama Hindu, itu juga bisa dan juga agama lainnya bisa menjalankan kebebasan beribadah dengan aman-nyaman. Itu MUI. Selanjutnya ada Tengku Dewi yang udah resmi melayangkan gugatan cerai pada Andru Andika. Hal ini dijelaskan oleh kuasa hukum Tengku Dewi, Minola Sebayang. Menurut Om Minola nih ya, landasan gugatan cerai tersebut mengacu pada pasal 116 huruf A. Waduh, semoga masalah memintang Tengku Dewi cepat selesai ya. Amin. Ini gak bisa berubah, karena sudah berulang-ulang dari tahun 2018, tapi tetap saja melakukan hal yang sama, kesalahannya sama terus. Jadi maka oleh karena itu alasan kami untuk mengajukan gugatan perceraian itu adalah di pasal, kalau di kompilasi hukum islamnya itu di pasal 116 huruf A. Kelima, alias yang terakhir ada Neng Lisa nih guys, yang baru aja buka akun TikTok. Baru satu sih update-an terbarunya Lisa, tapi yang view udah 26,1 juta loh. Wow. Menurut Guinness World of Record, Lisa mengalahkan BTS dalam pencapaian 1 juta followers di TikTok. Lisa membutuhkan waktu 2 jam 18 menit, sedangkan BTS 3 jam 31 menit. Wah, Lisa ini bener-bener aktif ya bun. Nah, itu dia 5 berita paling populer sepanjang hari ini, masih kurang. Ini ada semua di www.insertlife.com. Yang mager, tinggal download aja aplikasinya InserLife ya. Gampang kan? Sampai ketemu minggu depan ya. Daaah, bye-bye.